Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, tapi ngaji itu tetap tidak boleh libur. Ya, seberapapun banyaknya, ya, itu harus tetap mengaji. Di rumah saya itu dua orang yang ngaji, hujan yang ngaji, banjir yang ngaji, bocor yang ngaji, gitu. Jadi ketika ada, Pak ini banjir, ngaji tetap jalan, tidak tetap jalan, malah paling lebih besar gitu. Apalagi terang-benderang ini, ya Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kalau ngaji di rumah saya itu memang ngaji yang agak berat ya, makanya dapat minat. Tapi ngaji dasar itu juga penting ya, ngaji ceramah-ceramah umum itu juga penting, ngaji dasar-dasar keislaman juga penting, ngaji alat itu juga penting. Ya, ngaji sangat dasar itu juga penting. Karena kita itu memang harus selalu ya mengupdate ilmu pengetahuan. Sepintar apapun sudah kelas ulama, itu aja masih mengaji. Ya, pengakuan para ulama itu justru setiap saya membaca Al-Quran selalu mendapatkan inspirasi. Nah, kita ini ya harus ya diusahakan untuk selalu membaca Al-Quran, pemahamannya, ya makna-maknanya, pengalaman-pengalaman itu harus selalu diupdate. Banyak cara untuk memperoleh tambahan keimanan ya, itu dengan cara membaca Al-Quran, dengan mengikuti pengajian seperti ini, dengan apa, membaca buku-buku pengetahuan, tambahan, dan lain sebagainya. Jadi, umat Islam kok tidak maju, itu pasti ada yang salah, pasti ada kekeliruan, pasti ada hal yang tidak beres. Pertanyaan mendasar, kenapa? Kok tadi dikatakan umat Islam kok tidak maju, kok tidak beres, kok tidak apa namanya pintar, itu berarti ada yang keliru. Saya berulang kali ya, mengatakan bahwa dasar-dasar Al-Quran itu adalah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Sebagai sarana untuk umatnya di dalam memajukan bumi ini supaya berkemajuan. Contoh ayat yang saya bacakan di rakat pertama tadi, ini berulang kali ya, nanti jangan bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Ya, ciri-ciri Al-Qur'an itu selalu diakhiri Asma'ul Husna Tentang penciptaan malaikat, kemudian Allah mengakhiri lafat dengan Allah menunjukkan Asma'ul Husna-nya maha penguasa segala sesuatu karena Allah bisa menciptakan malaikat yang punya sayap dua, tiga, atau empat yang dimana malaikat itu diutus untuk mengurusi segala urusan Banyak, nanti kalau Panjenengan Bapak Ibu membaca ayat-ayat Al-Qur'an selalu diakhiri dengan Asma'ul Husna Nah, itu berarti ayat yang tersebut pasti terkait dengan sifat Allah tersebut Nah, awalnya tadi kenapa umat Islam kalau tidak maju itu berarti ada yang tidak beres pada umat tersebut Nah, makanya kalau ini di sekolah Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah kalau orang maju pasti ada yang tidak beres di dalamnya Karena buktinya banyak sekolah Muhammadiyah maju-maju, kalau ada sekolah Muhammadiyah tidak maju ya berarti tidak beres Ya harus dicari ketidak beresannya itu Allah menanamkan di dalam penciptaan manusia itu ilmu pengetahuan Allah disitu bertaruh loh Berkan bertaruh dalam berjudi ya Karena diprotes oleh para malaikat Inni jailum fil ardi kholifah Sesungguhnya akan aku jadikan di atas bumi kholifah Dan kholifahnya itu sudah ditunjukkan kepada malaikat, yaitu Adam Dan malaikat itu sudah tahu Adam wingkuh turunane Ada tukaran Tukarannya sampai menumpahkan darah kan berperangan Tapi Allah menjawab Ini aklamu malah taklamu Aku lu mengerti timbang Kamu semua Untuk membuktikan secara sunatullah Ya Allah itu Meskipun dengan sifat kun faya kun Mengatakan jadilah kemudian jadi Tapi dengan proses sunatullah Kun jadilah Langit Jadi langit Tapi proses penciptaan langit dan bumi itu Berjuta-juta tahun Kun jadilah Lombok berwarna merah Tetap ada sunatullahnya Mulai dari penanaman dan seterusnya Nanti ada lombok berwarna merah Kalau tidak kun faya kun berwarna merah Tetapi prosesnya bisa jangka panjang Bisa jangka pendek Bisa dengan nalar manusia Dan dengan tidak nalar manusia Tapi ada sunatullahnya Maka Allah membuat sunatullah Masa itu Penciptaan awal Adam Itu adalah dengan ujian Untuk jadi dokter Pak Dedi ini Dengan sunatullah ujian Untuk jadi Pak Guru Dengan sunatullah ujian Untuk jadi developer Mas Adi Dengan sunatullah ujian Diuji Caranya mendapatkan lokasi yang bagus Dengan tipe rumah yang bagus Dengan harga yang bagus Kemudian ya Yang Yang Ini pas lulusan SJ, SMP, SMA Dengan cara ujian Adam juga diuji Orang gampang ujiannya Diuji Wa'allama'adamal'asma'akullaha Berat loh itu Wa'asma'akullaha itu Semua nama-nama Benda di alam ini Jenengan tak Jabut ke suket Iki suket nopong Tapi sangat Ayo Engkau terus tak Jikok ke biji Apa Saya punya biji Di rumah itu namanya Biji Saga Saya menjelaskan Kepada tetangga Kepada orang yang berkomentar Itu Juga gak bisa Jawab Walaupun saya itu Ada buktinya Bijinya warna merah Kekuning-kuningan Nanti keras Kalau digodok itu enak Kalau dibuat susu Ya juga Enak Tapi karena Belum berbuah Yang ditanam Di rumah itu Saya menjelaskan Pak nanti Buahnya seperti ini Tapi belum ada Contohnya Itu Sing menjelaskan Yorak ceto Sing dijelaskan Tambah Yorak ceto Karena tanpa Contoh Ya itu Masa itu Adam Harus bisa menjelaskan Kepada para Malaikat Nah Artinya apa Bisa menjelaskan Sebuah fenomena Kejadian Itu kan berarti Pintar Cerdas Makanya Muhammad punya Empat sifat Untuk menjadi Khalifah Ya Untuk menjadi Utusan Allah Kan Sidik Amanah Tablik Fatona Cerdas Nah Kadang ada orang yang cerdas Tapi gak bisa menjelaskan Ada yang bisa menjelaskan Tapi tidak cerdas Sehingga terpotong-potong Itu ya Jadi kemarin Itu saya Dengan terpaksa Tidak meluluskan Mahasiswa itu Karena pertama Tidak bisa menjelaskan Apa yang ditulis Yang ditulis Yang ditulis Yang ditulis Ini arti Gitu Kemudian kalimatnya itu Ada potongan-potongan Saya curiga Nah ini Copy paste Sehingga dia tidak bisa menjelaskan Kan berarti tidak bisa Menjelaskan fenomena Yang diteliti tadi Maka disitulah Umat Islam Kok budu Wian berarti Tidak mendasarkan Dalam Al-Quran ini Tapi budu bukan berarti Nilai rapatnya jelek Bukan itu yang dimaksud ya Tapi tidak bisa menjelaskan Apa yang pernah dilihatnya Ini teh Ya itunya itu Nah Sehingga para malaikat Baru menyadari Oh iya ya Memang pantasnya adalah Manusia Dari dulu Sampai sekarang Kekhalifahan Kepemimpinan Itu manusia Jadi malaikat itu Tidak ada Sampai sekarang Belum ada Dunia ini dipimpin oleh Para malaikat Sak pinter-pinternya malaikat Sak patuh-patuhnya malaikat Loh ya Tidak ada Bahkan Dua malaikat Dua malaikat Bernama siapa Bukan Dua malaikat Yang iri Kepada manusia Wah manusia Kok penak ya Di dunia Sambil ingat-ingat Namanya Ini cerita Tentang dua malaikat itu Ada dua malaikat Yang iri Dengan kehidupan Manusia Manusia kan Ada yang mabuk Ada yang maksiat Ada yang Apa Surat taat lah ya Beda dengan Ketaatan Malaikat Tapi kok Masuk surga Akhirnya dua malaikat itu Yaudah lah Nek kamu iri Cobalah kamu di Dunia Cemplukin dunia Bareng sama kita Cemplukin dunia Pertama dia mabuk Setelah mabuk Berzina Setelah zina Tukaran Akhirnya Yaudah kamu Nah itu Kalau manusia Itulah Kelebihannya Gitu Jadi Saya ini Enak dati malaikat Apa enak manusia Ya Kalau kadung dati manusia Ya enak manusia Iya betul Coba bayangkan ya Ini bayangkan saja Malaikat peniup Trompet Menutup dunia nanti Menutup sangka kalah itu Lihat terus ngopok Selama Berjuta-juta tahun ini Tapi ya dia taat Bertasbih Bertahmid Terus Sampai menunggu Tugasnya nanti Malaikat penjaga neraka Ayo Jogoh Neng neraka Melu panas apa Nggak Itu Tapi kan dia petugas Malaikat penjaga Surga Kok Nggak iri Minta penjaga Surga saja Gitu Malaikat pembagi Rezeki Waduh Onowang Takai rezeki Tapi aku dewe gak oleh Mangan Itu Nah Itulah kelebihan kita Makanya dimuliakan sekali Walaupun godanya besar Tapi Dimuliakan Sangat amat dimuliakan Bayangkan kalau Minimalis ya Maksa Maksa Neng Neraka Sampai Ntek Dati Kelenteng Lorannya Tapi punya Jaminan masuk Surga Bagi orang-orang Yang beriman Untuk nebus Maksiatnya Itu Kecuali Orang-orang Yang Mati dalam kafir Dan mati dalam Kemusrikan Kan itu Kolilan abadhan Tidak mungkin Masuk Surga Kalau kita Masih punya Bekal Iman Ya Mesti tetap Dijamin Masuk Surga Walaupun Ada Ayat Apakah Kamu Mengira Akan Masuk Surga Sebelum Diketahui Bahwa Kamu Jihad Dijalan Allah Berarti Surga Yang Lebih Tinggi Lagi Bagi Isabelillah Bagi Mujahidin Bagi Yang Mati Syahid Bapak Bapak Ibu Yang Saya Hormati Manusia Ya Di surat Yang saya baca Di rekaat kedua Lakot Okhola Kenal Inksan Afi Aksan Itaku Summarudat Nahu Asfala Safilin Jadi Manusia Memang Diberi Bekal Lakot Ada Lam Ada Kot Lah Itu artinya Sungguh Sungguh Kot Itu Sungguh Sungguh Berarti kan Sangat Amat Sungguh Sungguh Bahwa Kami Ciptakan Manusia Dalam Sebaik Baiknya Saya Pertama Kali Mendapatkan Ilmu Budaya Dasar Semester Satu Itu Kenapa Manusia Itu Paling Unggul Di Dunia Kalau Tadi kan Paling Unggul Seluruh Jagat Raya Melebih Malah Ekat Dan Kenapa Manusia Itu Paling Unggul Di Antara Makhluk Hidup Di Dunia Artinya Kan Nona Binatang Macem-macem Itu Cirinya Itu Ternyata Bisa Menyatukan Jempol Sama Jari Ini Pelajaran Pertama Satu Budaya Dasar Kenapa Manusia Berbudaya Itu Penelitiannya Kenapa Hewan Itu Kok Tidak Bisa Seperti Manusia Itu Ada Yang Berpendapat Karena Manusia Berdiri Tegak Binatang Tidak Tapi Kuda Dilatih Bisa Berdiri Tegak Kemudian Anjing Dilatih Bisa Berdiri Tegak Anjing Dilatih Bisa Mengejar Maling Bisa Mendeteksi Narkoba Bisa Mendeteksi Penyelundupan Apa Bisa Dilatih Berlari Menari Ya Lumba-lumba Itu juga bisa menari Macam-macam Tapi Tidak Pernah Bisa Punya Kebudayaan Waktu itu Pelajarnya Itu Karena Membantah Bahwa Manusia Berdiri Tegak Binatang Tidak Berdiri Tegak Tapi Ini Ada Menurutkan Karena Binatang Tidak Bisa Membuat Ini Menyatukan Jempol Dan Kita Bisa Dan Ini Bisa Untuk Menggenggam Ya Hanya Manusia Ternyata Walaupun Binatang Punya Jari Tapi Tidak Bisa Nah Kerai Itu Pak Bikin Ini Kerai Itu Disuruh Gini Tidak Bisa Kalau Nyekel Gini Bisa Itu Hanya Pendapat Tidak Bisa Ditiru Nanti Yang Jempolnya Hilang Berarti Tidak Bisa Berbudaya Saya Punya Teman Itu Jempolnya Tangan Hilang Jempolnya Kaki Hilang Gara Gara Tabraan Nah Tapi Intinya Adalah Manusia Itu Bisa Berbudaya Berbudidaya Yaitu Bisa Menciptakan Sesuatu Cipta Rasa Karsa Cipta Bisa Menciptakan Sesuatu Rasa Bisa Merasakan Sesuatu Karya Bisa Membuat Karya Ciptaan Dan Karsa Punya Cita Cita Ya Binatang Merasakan Bisa Saya dulu Punya Kerbu itu Kalau Saya keplak Itu Nangis Nangis Meneng Sakit Terus Ngamuk Kasih Makan Tapi Tapi Terus Dipijet Terus Bersahabat Artinya Punya Rasa Meskipun Tapi Karsa Tidak Punya Nanti Kamu Ajak Kerja Untuk Mergai Mergai Itu Meluku Besok Tak Jajak Mbak So Terus Semangat Tidak Tidak Punya Semangat Besok Tak Buatkan Kandang Yang Bagus Tidak Tetap Di Isingi Kandang Itulah Kita Harus Bersyukur Manusia Ini Diciptakan Dalam Sebaik Bentuk Punya Akal Punya Rasa Punya Hati Walaupun Kerbu Punya Hati Tapi Putus Cinta Mungkin Tidak Biasa Walaupun Punya Rasa Akal Rasa Punya Sedikit Tapi Punya Bisa Lupa Bisa Dipisahkan Beberapa Hari Itu Lupa Nah Kalau Manusia Tidak Tapi Untuk Karya Karsa Cipta Tidak Bisa Berarti Kita Punya Keunggulan Atas Malaikat Juga Punya Keunggulan Atas Makhluk Makhluk Yang Lain Tapi Sumarudat Nahu Asfalasa Filin Nah Bagi Yang Bertentang Dengan Itu Maka Memang Berat Nah Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Nah Ayat Itu Kan Hampir Sama Dengan Wal Asri Inal Insana Lafi Husrin Kan Ila Lathina Amanu Wa Amilus Soleh Jadi Jadi Kalau Ayat Ini Ruginya Diawalkan Sesungguh manusia Dalam Kerugian Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Kalau Tadi Manusia Diciptakan Dalam Sebaik-baiknya Kemudian Dijatuhkan Dalam Serendah-rendahnya Kecuali Orang-orang Yang Beriman Biasanya Kalau Baca Itu Kalau Tidak Consen Awalnya Ambal Asri Tapi Solihati Falahum Kan Gitu Kata Amanu Amilu Solihati Watawas Sobil Hakki Keliru Falahum Azrun Kalau Tidak Gitu Ya Bacanya Wati Ini Tapi Malah Diakhiri Dengan Watawas Sobil Hak Kadang Sok Begitu Ya Apalagi Ayat Yang Malaikat Itu Kan Banyak Sekali Itu Juga Sama Wati Wal Art Itu Juga Banyak Sekali Makanya Memang Kita Harus Selalu Meroja Harus Selalu Mengulang Ulang Bacaan Dan Kadang Ya Sering Hilang Apalagi Hafalan Saya Hafalan Tua Kadang Sering Hilang Nanti Dihafalkan Lagi Hilang Lagi Tapi Itu Katanya Para Ustadz Itu Hikmahnya Adalah Supaya Mengulang Ulang Malah Semakin Hilang Semakin Baik Karena Semakin Hilang Semakin Diulang Ulang Nah Bahwa Dasar-dasar Penciptaan Manusia Itu Adalah Manusia Mampu Menerima Pembelajaran Betul Kalau Jenengan Mau Perbandingan Antara Kitab Suci Itu Al-Quran Kitab Suci Yang Paling Banyak Bicara Tentang Ilmu Pengetahuan Jadi Bahkan Sampai Hujan Ada Di Dalam Al-Quran Kan A'udhu Billahi Minas Shaitan Irrojim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Ayyuhannas Ubudu Rabbakum Alladiyah Kholakakum Walladiyina Min Kablikum La'allakum Tattakun Alladiy Jalalakum Al-Aradu Firusaw Al-Semaa Bina'a Fa'angzala Minas Sema'i Ma'am Fa'akhrojabi Minas Sema'i Roti Rizak Allakum Balata Ja'alu Lillahi Ang Dada Wa Ang Tum Tak Lam Amun Hei Para manusia Beribadahlah Kamu Kepada Tuhan Yang Menciptakan Kamu Dan Yang Menciptakan Orang-orang Sebelum Kamu Mudah-mudahan Kamu Bertakwa Ayat ini Kepada Manusia Tidak hanya Kepada Orang yang Beriman Kepada Manusia Seluruh Alam Disuruh Beribadah Kepada Allah Allah Ngundat-undat Cara Bos Kenapa Kamu Harus Beribadah Karena Aku Telah Menciptakan Kamu Dan Telah Menciptakan Orang-orang Sebelum Kamu Aku Nenek Moyang Ibarat Nenek Nenek Ngundat-undat Gitu Tapi Jelek Gitu Tidak Boleh Bocah Nakal Nakal Sebenarnya Tidak Boleh Dimendat-undat Nah Allah Boleh Jadi Bocah Nakal Tidak Pak Makanya Anak Tugasi Anak Nakal Perlu Bertanya Kenapa Aku Anak Nakal Tapi Allah Memberitahu Kepada Kita Kamu Beribadah Ini Bistak Gawih Terus Keduanya Aku Telah Menjadikan Bumi Sebagai Hamparan Dan Menurunkan Hujan Dari Langit Setelah Hujan Dari Langit Tumbuh Tumbuh Tumbuhan Setelah Tumbuh Tumbuh Tumbuhan Muncul Buah Dan Buah-buahan Untuk Rezeki Bagi Kalian Ini Bahasa Jawa Ini Memberitahu Pemberian Kalau manusia Ini Berta Kala Maturnua Apapun Itu Bahasa Manusia Bagaimana 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 Ya Mudah-mudahan Orang Sampai Begitu Ya Nah Biasanya Itu Begitu Allah Sudah Menciptakan Kamu Sudah Menciptakan Sebelum Kamu Sudah Memberi Hujan Kepada Kamu Sudah Menumbuhkan Tumbuhan Untuk Kamu Sudah Memberi Jergi Untuk Kamu Maka Janganlah Kalian Membuat Kemusrikan Membuat Andadan Pembanding Andadan Itu Pembanding Untuk Disembah Selain Allah Itu Namanya Andadan Janganlah Kalian Membuat Andadan Nah Itu Kita Memang Dimuliakan Oleh Allah Sangat Mulia Diantara Ciptaan Allah Malaikat Kemudian Setelah Di dunia Diciptakan Mulia Diantara Makhluk-makhluk Yang Lain Iya Kalau kita Makanya Saya katakan Al-Quran Itu Lebih Banyak Memberi Pengetahuan Pada Kita Ilmu Pengetahuan Teknologi Jadi Berjuta-juta Tahun Allah Menciptakan Alam Raya Masih Kosong Gungliwang Liwung Berupa Debu Kemudian Gebu Menggumpal Menggumpal Raksasa Besar Kemudian Terjadi Ledakan Besar Namanya Big Bang Teori Ledakan Besar Setelah Terjadi Ledakan Besar Terjadi Planet Planet Salah Satu Di Antara Hasil Ledakan Itu Berupa Bumi Bumi Masih Kosong Lompong Makanya Dalang Itu Kalau Pertama Kali Menunjukkan Apa Awal Kelir Itu Gungliwang Gungliwang Artinya Kosong Lompong Tidak Ada Makhluk Sama Sekali Kelir Dikelebat Itu Lambang Bumi Namanya Herdi Ardi Bumi Jadi Karena Huruf Jawa Itu Tidak Bisa Tapi H Jadi Ardi Jadi Ardi Jadi Hardi Tapi Dalam Yang Dibutannya Dibutannya Kelir Maka Saya Waktu Kecil Dipanggil Kelir Hei Kelir Pertama Karena Saya Itu Kalau Nonton Wayang Di Belakang Dalang Dulanan Kelir Tapi Nama Saya Itu Memang Hardi Artinya Kelir Bumi Kelir Itu Artinya Bumi Dibuka Kemudian Baru Ada Lakon Jadi Ketika Bumi Itu Diciptakan Masih Gungliwang Lewung Langit Kelap Kelap Kemudian Tumbuh Tumbuhan Setelah Tumbuh Tumbuhan Binatang Binatang Setelah Komplet Makanan Dan Buah Buahan Binatang Baru Manusia Diciptakan Diturunkan Ke Bumi Di Surga Ada Sunat Tuh Ada Sunat Tuh Ada Bumi Kosong Ya Mesak Itu Hebat Maka Disitu Kan Kelir Itu Ada Buah Buah Ada Binatang Binatang Kemudian Tapi Disitu Banyak Yang Tidak Paham Ada Bangunan Bangunan Kemudian Ada Arca Dua Itu Adalah Bisa Diartikan Istana Bisa Diartikan Kuburan Kemudian Arca Dua Itu Nggak Palu Bediwi Itu Adalah Ngkos Ngebukin Kuburanku Jadi Makanya Kelir Itu Di Awal Lakon Dan Di Akhir Lakon Pasti Tancep Kayon Nah Itu Makanya Kemarin Baru Rame-Rame Tentang Wayang Ya Tak Ceritakan Itu Lagi Dong Wayang Itu Hanya Menceritakan Tentang Kehidupan Dunia Tidak Ada Kaitannya Dengan Yang Di India Jadi Yang Di India Itu Kan Hanya Tokoh Tokoh Utamanya Tapi Kalau Rajin Nonton Wayang Itu Tidak Ada Kaitan Sama Sekali Hanya Lakon Lakonnya Apa Nanti Lakonnya Apa Nanti Nonton Perlakon Layang Jawa Itu Perlakon Lakon Itu Ada Cerita Percerita Baik Itu Ya Mudah Bermanfaat Ya Kalau Nanti Disiapkan Pada hari Apa Nanti Saya Akan Cerita Tentang Lakon Wayang Biar Malah Gayang Jadi Lakon Lakon Wayang Kenapa Kok Lakon Itu Kok Saudaranya Wayang Kok Islam Islam Ini Ini Tapi Kok Dianggup Hindu Ini 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 Yang Ada Kalau Lakon Itu Diceritakan Sampai Selesai Kemudian Itu Masalah Apa Itu Baik Nanti Malah Muncul Apa Kalau Tidak Secara Utuh Itu Bahaya Juga Kalau Kisah Wayang Harus Secara Utuh Demikian Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Mudah Mudahan Kita Bersyukur Kepada Allah Bersyukur Karena Kita Diciptakan Sebagai Manusia Itu Yaitu Manusia Makhluk Yang Unggul Ya Kemudian Kita Diberi Tanggung Jawab Untuk Beri Badat Akhirnya Kan Disitu Tapi Kan Kita Harus Tahu Keunggulan Kita Sehingga Kita Bersyukur Itu Benar-benar Bersyukur Tenanang Demikian Nasr Minawah Wadab Wadab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh M Ronald Batu Batu KIS Batu